Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Sejuta Kisah Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan cerita pengalaman mistis Anda di channel Sejuta Kisah Untuk kali ini ada sebuah cerita mistis yang dikirim dari Dimas Pudiono yang ada di kota pahlawan Surabaya Terima kasih ya Mas Dimas Pudiono Oke langsung saja ya kita simak cerita selengkapnya dari Dimas Pudiono Kenalin bang gue Dimas Pudiono dari kota pahlawan Terima kasih sebelumnya gue ucapin Udah mau mendengarkan cerita masa kecilku pada tahun 90an Kalau ada yang dengar anak-anak Surabaya terutama daerah tambak asri Pasti tahu semua Di era 90an tambak asri sangat sepi dan cuma ada tambak-tambak Dan lampu pun masih minim Untuk penerangan jalan malah ada cuma 50 meter jaraknya Dan gue akan ceritakan cerita masa kecil gue bang Pada waktu itu gue masih duduk di bangku kelas 4 SD Cerita ini gue saksikan sendiri Dan ini cerita dari penjual sate yang waktu itu lewat depan rumah gue Sekitar jam 8 malam Dulu masih jarang rumah Jadi jam segitu udah sepi Gak ada orang lewat Karena jam 7 aja udah sepi dan gelap di tempat gue Hera 90an Jadi langsung aja ya Ceritanya penjual sate keliling Namanya Ibu Mariam Orang Madura Dia biasa dagang di tempat gue Tapi dia kalau lewat sekitar jam 7an Gak tahu kok waktu itu dia rame jual di RT sebelah Dan sampai telah datang Padahal gue juga mau beli Karena kelamaan gue tertidur Maklumlah anak era 90an gak ada tidur di atas jam 9 Hehehe Waktu itu bapak masih terjaga sambil liat TV Dan gue pesen sama bapak Pak Kalau ada sate nanti tolong dibangunin ya Dan bapak bilang Iya Nanti kalau datang tak bangunin Dan gue tidur Pada waktu tidur Gue terbangun karena ada rame-rame di rumah gue Dan gue langsung keluar dari kamar Gue lihat jam ternyata jam 20.00 Dan gue langsung ke depan rumah Lihat rame-rame Ada apa kok rame Ada yang nangis-nangis segala Gue keluar rumah Lihat Ibu Mariam sudah basah kuyuk Gue keluar rumah Lihat Ibu Mariam sudah basah kuyuk bajunya Karena masuk ke tambak Saat lari mau ke rumah gue Karena waktu itu cuma ada satu rumah Yaitu rumah gue Asal tau aja rumah gue itu Samping-sampingnya pada waktu itu tambak semua Jadi dikelilingi air Kalau mancing di pinggir rumah aja Gak usah jauh-jauh Hehehe Lanjut ke cerita ya guys Jadi Ibu Mariam nangis-nangis Karena lihat sundel bolong Dan dia minta diantar bapakku Ambil rombongnya Dan minta diantar pulang ke rumahnya Karena kasian Bapakku mengantar pulang Sampai ke rumahnya Besoknya saya nanya ke bapakku Ceritanya seperti apa pak Kok Ibu Mariam dilihatin sundel bolong Di sumur tua Oh iya lupa Di sebelah jalan raya Yang masuk kampungku Ada sumur tua Dan ada pohon beringinnya Emang gue tau Kalau di sumur itu angker Ada sundel bolong Karena udah banyak warga Yang sering lihat Kalau di atas jam 9 Sering duduk-duduk Di sumur itu Kayak orang gak tau Dosa gitu deh Suka nongol tiba-tiba Kalau bapak gue sering lihat Tapi gak pernah takut Karena hampir tiap minggu Lihat Dan udah dianggap tetangga Kembali lagi ke Ibu Mariam Jadi gini ceritanya Pada waktu itu Ibu Mariam rame di RT sebelah Dan sebenarnya dia mau balik Karena masih sedikit Tapi kenapa dia mikir tinggal sedikit Paling nanti di RT gua pasti habis Karena dulu jarang orang jualan Kalau malam-malam Akhirnya Ibu Mariam berangkat Menuju RT ku Dan waktu sampai di pohon beringin Ada orang berdiri perempuan Pake gaun putih Dan Ibu Mariam dipanggil Bu Satenya ada ga? Oh ada deh Emang mau beli berapa tusuk deh? Bakar aja bu satenya Ibu bakar semuanya Pikir Bu Mariam Pucuk dicinta Ulam pun tiba Kalau reseki ga kemana Dibakarlah sate itu Tapi anehnya Belum juga matang Sate itu sudah diminta Pertama Ibu Mariam ga curiga Bakaran kedua gitu lagi Baru setengah matang Udah diminta Untuk dimakan Lama-lama Ibu Mariam curiga Dan ketiga kalinya Ibu Mariam bakar sate semuanya Dan waktu bakar Ga sengaja kipasnya jatuh ke bawah Karena terlalu semangat Atau apa Kok bisa jatuh? Mungkin bisa juga capek Ngipasnya Sampai ga konsen ya Waktu ambil kipas Gak sengaja dia liat gaunya Kok melayang Terus dia udah gak bisa Ngomong apa-apa Pikiran udah gak karu-karuan Tapi tetep masih tegar Biar agak curiga Dia ambil dan kipas-kipas lagi Waktu yang ketiga Perempuan itu nunggu sampai matang Setelah jadi Ibu Mariam ditanya sama perempuan itu Bu Total berapa semuanya? Semua 50 tusuk dek Total 4 ribu semua dek Oh iya ini bu Uangnya Lalu dimasukkanlah uang itu ke dompet Sambil nunggu perempuan itu makan Bu Mariam menunggu di sebelah sumur tua Dia berpikir Asik Rezeki besar hari ini Dan dia gembira sambil senyum-senyum sendiri Waktu senyum-senyum Gak sengaja dia liat perempuan itu Kok seperti melayang Gak punya kaki Karena penasaran Bu Mariam langsung mendekat Dan pada waktu itu Si perempuan berbalik Membelakangi Bu Mariam Alangkah terkejutnya Bu Mariam melihat Gegernya bolong Dan satenya keluar dari belakang Dan belatung-belatungnya Terlihat jatuh Dan baunya langsung busuk Seperti bangkai Pada waktu itu Bu Mariam gak bisa gerak Sambil melongo Lihat semua itu Lalu perempuan itu Berbalik lagi Dan bilang Makasih Bu ya Satenya Terus ngilang Sambil tertawa Dan setelah menghilang Bu Mariam baru sadar Kalau tadi adalah sundel bolong Dan dia nangis-nangis Gak mikir panjang Langsung ke rumahku Dan pada waktu itu Di depan samping Belakang rumahku tambak Jadi Bu Mariam Nyemplung sampai ke rumahku Untungnya Bapakku masih melek Kemudian ditenangkan Bapakku Dan sampai dua minggu Gak berani lewat lagi Setelah dua minggu Dia jualan lagi Dan alhamdulillah Bu Mariam sudah gak trauma lagi Itulah cerita masa kecil gua Maaf kalau ceritanya gak serem Karena ini cerita pengalaman orang Bukan gua sendiri Terima kasih udah mau dibacakan Cerita gua bang ya Besok kalau laris Gua lanjutin Bu Mariam Penjual sate Masih ada empat cerita Bu Mariam Karena waktu itu emang masih banyak jalan Atau tambak yang angker Makasih sudah mau mendengarkan Salam dari kota pahlawan Surabaya Yang tahu tambak asri Atau kermel lokalisasi Pasti suka denger Karena kita pasti seumuran Hehehe Makasih bang Semoga sejuta kisah selalu sukses Amin Oke Terima kasih untuk Dimas Budiyono Yang sudah mengirimkan ceritanya via WA Dan yang lain masih ditunggu cerita mistisnya Boleh via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Bisa juga lewat WA Admin Ditunggu sekarang juga Jangan lupa ya Berikan komentar Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton